Intro Oke teman-teman ketemu lagi di channel Habga Story Channel tertop dunia sepak bola dan sekitarnya Kali ini kita tidak bergobrol secara serius Tapi bercanda ya kan Karena saya kedatangan 2 bintang tamu Siapa lagi kalau bukan legenda sepak bola Indonesia Pemain bola paling nyentrik se-Indonesia Dan juga paling di musuhi sama kampungnya Itu jadi bergoda Bly gimana kabar Bly? Sehat Bly, puji Tuhan sehat Puji Tuhan Yang? Alhamdulillah sehat Sehat ya? Dari mana berdua nih? Habis nyari keringat Keringat Olah aja di PTK situ Apa main? Ikut-ikut latihan aja Ikut-ikut latihan Bayangkara Ini EFSA sama Bayangkara tadi ada uji coba Berarti jajang belum fix ya Bayangkara ya? Masih ikut latihan aja Ikut kondisi aja Siapa tau Bisa diajak ke ale-ale kan? Masih usia muda kan? Mudah sekali Umur aja Angka Angka kan Ya Sebagian dari Apa ya? Kalau umur ya Mungkin kalau stamina bisa lah Masih bisa Masih bisa Ya Apalagi usia-usia begini kan udah menjauhi segala Oh ini aja? Itu 4-1 masih main di Liga 1 Maksa Iya Abang juga maksa ketarik semua Iya Maksa Oh iya udah Iya Bagaimana nggak maksa? Orang latihan nggak ada langsung main coba Ada juga 2 minggu Iya nggak cukup lah 2 minggu Iya Terbaik Ketarik Mumpah nggak putus Ya guys Ya siapa tau kalau mau masuk meja operasi lagi Yang ke 6 kali Lisensi lu gimana jadinya? Lisensi kan gue sekarang udah B Ya rencananya tahun ini kalau ada rejeki Ada kesempatan gue mau ambil A Wah itu Tapi emang arahnya ke pelatih? Ya arahnya pasti lah gue mau masih ada di dunia sepak bola Dunia sepak bola Iya Kalau lu jadi pelatih nih cocok nggak masuk skema? Cocok Usianya udah tua Enggak Kalau dia jadi pelatih jajang asisten Oh iya Dia apa sekarang? C Bersama sama saya Cuma nggak pernah diupdate lagi Karena ilmunya udah banyak Tambah lagi ilmu Stres nanti Kan kalau abang nggak usah ngambil lisensi kan udah bisa Tetep nggak bisa Lisensi itu kayak model ijasa Ya kan? Bahwa kita pernah sekolah Itu loh Kayak abang sekarang ijasa aja sama Ya kan paket apa? Ya kan? Pada sekolah cuma sama Kebanyakannya di pasar sentral Guys jadi Kalau undang dua ini sama-sama muda lah ya Kayak sama Leo sama-sama di umur dari 19 Ya Selama jajang Jajang masih Ya cimit-cimit lah Masih ingusan Jadi sekarang udah Mau memasuki masa pensiun Ya kan? Bentar lagi Oh masih jauh lah Masih 3 sampai 5 tahun lagi dong 40 Kayak Amin 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 Jadi guys, jajang ini di kampungnya, di kampung dia buka kos-kosan, bikin kos-kosan, 200 pintu ya. Amin, amin, amin. Apakah kan pernah kesana kan? Amin, amin, amin. Itu kan sekarang, maksudnya kan sekarang lagi main bola nih, cari dulu. Mau nambah lagi. Mau nambah lagi, biar jadi, ya insya Allah jadi 250 pintu gitu. Tapi tempatnya di kampung Kapolau. Tempatnya masih di situ, di daerah Jatinangor. Jatinangor. Karena kan di situ kan dekat universitas sekarang. Ada UNFAD, terus ITB, sama STPDN. Penuh terus itu, Jom? Alhamdulillah, sekarang kan udah nggak COVID jadi penuh. Penuh, ya. Nah, guys. Ngomong-ngomong, Jatinangor kan. Kemarin kenapa lagi jajang Kartu Merah? Asal ketemu Persib Bandung, Kartu Merah. Pernah kan kita di podcast bahwa, bukan saya tidak benci Persib, Bang. Justru saya mau memperlihatkan, biar saya bisa dipakai sama Persib. Itu kan maksudnya refleks di lapangan, spontan di lapangan. Saya juga nggak, kalau yang pertama kan... Itu karena apa, Kartu Merah? Menutupi kesalahannya orang. Kalau misalkan saya nggak Profesional Call di situ, saya nggak ngambil keputusan dengan sepersekian detik. Itu goal. Goal. Mungkinan terjadinya goal. Terus yang pertandingan yang kemarin di Empat Besar, sama gitu juga. Saya udah masuk babak kedua, terus saya... Lawan Persib itu? Iya, lawan Persib juga. Telat saya ngambil... Keputusan. Telat ngambil keputusan, akhirnya pelanggaran, baru main dapat kartu kuning. Terus berapa menit kemudian, saya langsung dapat kartu merah. Karena ya itu, gitu. Tapi nggak ada keributan setelah itu, hanya permainan. Dan di lapangan aja, habis itu ya saya respect sama Persib. Nggak ada masalah. Cuman kalau misalkan kayak sporter di luar sana kan mungkin udah... Menganggap. Menganggap image. Jajang benci Persib, padahal pengen menunjukkan selalu. Kalau jajang pribadi kan, di mana jajang main bola gitu ya. Ya gitu kan harus Profesional. Betul, di mana bumi diinja, di sana langit dijunjung. Kita juga harus Profesional. Jangan sampai salah pepatah gitu. Kita harus Profesional, maksudnya kita main setengah-setengah. Tapi jajang seneng juga dong, Persib juara kan satu daerah ada juga kebanggaan kan. Kalau juara ya, kita sebagai warga Jawa Barat pasti ada ya. Memberikan selamat. Tapi kan dengan komposisi tim Persib sendiri, mereka layak untuk juara. Layak juara, betul, betul. Bukan saya aja ya, banyak teman-teman jajang di luar sana. Kayak Bang Leo, mungkin Abang sendiri. Dilihat dari strategi permainan, mereka udah berubah. Setiap linihnya juga kan ya, Persib Bandung. Mesti diakui memang. Mereka layak. Itu guys, Boboto, teman-teman Sadayana. Jajang tetap sama seperti jajang yang dulu ya kan. Cinta dengan Persib dan juga kampung alamannya. Sebenarnya dulu juga saya supporter Bang. Masuk di organisasi situ. Boboto apa Viking? Viking. Masuk di situ. Makanya jiwanya Spartan jajang. Iya, harus lah. Tapi kalau istrinya, waduh, lemah. Tidak bisa apa-apa nih ya. Paknya ayah-mawahnya gitu ya. Lebih-lebih ya. Nah, Blay, kalau lu kan kayaknya domisilin Bali. Iya kan? Udah jarang ini pondok gede ya kan. Kan udah ada rumah di sana. Iya, makanya saya bilang, cocok memang ini. Jadi bule-bule Brasilian kan. Karena kan udah ikut tim bola juga. Bulldog FC. Jadi asing-asing semua tuh? Asing semua. Orang tadi dibilang mau ke sini aja. Gila, jalan macet. Gue di Jakarta stres. Tapi apa yang buat lu maksudnya? Ah, gue mau domisi di Bali aja lah. Tindak ke sana semua keluarga. Iya, kemarin kan sebenarnya. Kepikirannya tinggal di Bali itu ya karena memang. Udah 4 tahun di sana kan. Waktu itu di Bali udah 4 tahun. Memang juga ada target gitu. Gue mau pensiun di Bali gitu. Kalau memang waktu itu masih di Bali gitu. Masih diperpanjang gitu. Cuman karena ya satu dan lain hal. Yang buat gue juga harus putus kontrak di Bali. Jadi ya emang. Ya karena juga udah. Udah punya target rencana seperti itu. Mau pensiun satu tahun lagi main bola. Musim ini berarti ya musim. Ya, ya musim kemarin. 2003-2004 lah satu tahun gue main di Bali gitu. Rencananya terus gue mau pensiun. Gue mau jadi pelatih mungkin mulai dari akademi di Bali. Karena memang akademi di Bali juga kan. Sekarang lagi jalan, lagi bagus gitu. Punya rencana seperti itu gitu. Makanya gue yaudah mau tinggal di sana gitu. Makanya gue putusin sama istri, sama anak gitu. Untuk tinggal di Bali gitu. Kan udah nyaman ya. Iya, ya kan. Ya mau cari sesuatu yang baru lah gitu kan. Gue juga dari kecil lahir besar kan di Jakarta kan. Betul, betul. Terus Jakarta juga sekarang kan kayak tadi itu. Iya, cuman lo jangan tinggalin Jakarta ya. Iya, kan rumah gue masih ada di Jakarta. Orang tua gue juga di Jakarta. Kita dulu pernah ke taman benteng ya. Sama apa? Lapan banteng ya? Banteng sama. Taman awan. Sama nama. Jangan lupain ini. Itu kan. Nek bespa kan. Bayar goceng. Jual tim mobil ya. Jual tim mobil ya. Iya, banyak kenahan. Jangan dilupakan itu kan. Tapi memang udah niat di sana berarti ya. Ya, untuk sementara ini gue pilih untuk tinggal di Bali dulu gitu. Ya satu karena mungkin ya Bali kan juga tempat wisata ya kan. Dan juga kayaknya suasananya juga gak semacet kayak di Jakarta gitu kan. Jadi ya bisa dibilang. Meskipun sekarang macet juga. Meskipun sekarang juga Bali juga kalau lagi musim libur juga macetnya juga gila-gilaan juga. Jalan kecil terus mobil banyak macet juga. Cuman ya kalau lagi hari-hari mungkin ya gak terlalu hari libur. Ya enak lah mau kemana-mana. Kalau misalnya mau pusing-pusing ya naik motor. Jalan mungkin ke pantai apa. Kemana kan udah ngilang stress gitu. Tapi kalau. Kan anak sekolah di sana juga kali bang? Ya anak gue juga kan sekolah di sana. Tapi kalau mau ketemu teman-teman seper. Seper guruan. Seper guruan pemain bola kan agak kurang juga Bali ya. Paling asing-asing yang memang udah pensiun ya. Tapi kalau yang aktifkan. Kalau ketemu siapa bang Gangga terus siapa. Dewa Mambo. Dewa Mambo. Bang Bosko. Bang Bosko. Itu itu mantan-mantan pemain ini semua itu. Dunia. Dunia malam. Bersilatang ya. Bisa tuh sekali-kali undang ke sini dong. Bersih lantai kalau jajang apa. Gak anggap mudana ya kan. Bersih lantai nanti dibuat kan. Tapi dia susis juga. Siapa? Wah tapi dia udah mobil baru lagi. Orang kemarin aja kita. Kapalnya nambah. Kemarin kita ngajakin makan dia aja udah ditelepon terus. Ini nih anak yang kedua belum di ini. Haa Gangga kak. Haa Gangga kak. Oh abis ini saya telpon kok Gangga ya. Gak bisa nongkrong lama-lama ditelepon terus. Dipantau terus. Gangga. Aduh. Bikin malu. Enggak cocok masuk di grup kita. Ternyata waktu jadi pemain sebelum nikah dulu. So-so antarnya. Sangr. Sekarang kan udah. Enggak apa-apa. Sekarang kan udah. Mungkin udah punya kehidupan. Harus berbakti kan. Ya tapi kan namanya nongkrong sama temen kan. Lama gak ketemu. Ya masa. Enggak pulang cuci piring. Enggak gitu. Gangga. Nanti saya tanya. Apa? Wandi Said. Gangga sudah pagi ini. Nah kalau jajang sendiri nih kan. Sekarang udah domisili di Depok ya? Depok. Depok. Udah bangun rumah. Emang istri orang Depok? Istri asli orang situ. Oke. Dan juga kerja di? Di L.I.B. L.I.B. Orang dalam. A1 dong. Ya lebih-lebih. Kemen asing berapa? A3. A1. Buku gambar. SO deh kan. Si orang dalam. Nah ini jajang sama Blay. Rame kan kemarin yang Tarkam itu kan. Yang temen-temen kita yang ribut sampai dilaporkan polisi. Pernah gak ngalamin Tarkam terus berantem itu? Pernah ngalamin. Cuman saya emang di tim Tuhan rumah. Jadi gak aman. Sporternya banyak. Sporternya banyak. Yang gak aman tuh ya. Sporter temen saya tuh temen-temen yang jadi sasaran tuh waktu itu. Tapi gak ada sampai pelaporan ke polisi. Kalau pelaporan sampai pelaporan mungkin dulu gak ada kali. Dame ke keluarganya. Tapi abis-abis itu yang tim jajang main itu dibalas lagi sama tim yang mukulin itu. Yang ngejar-ngejar pemain temen jajang itu. Itu sampai temen jajang itu sampai dia lari-lari ke kampung. Ngumpet di rumah orang. Sama dulu pertama saya mudah muncul. Main di itu di Garam. Garam tadi. Oh Garam? Ya ini yang kemarin. Gunung Sindur. Gunung Sindur ya. Deket sini lah. Tanggerang. Satu arah sini. Iya Tanggerang. Gunung Sindur. Sawangan. Memang serem. Bawa banyak juga bawa-bawa itu ya. Gak tahu. Kalau saja misalnya gak tahu. Iya lumayan. Gak tahu. Gak tahu. Lu pernah ngerasain? Kalau berantem. Sun football ke apa ke? Ya Tarkam gue pernah. Ada pengalaman di 2013. Kalau gak salah itu di Tulung Agung. Iya di era Tulung Agung. Sumpit. Kan waktu itu kan gue masih di Arema kan. Waktu itu kan gue masih di Arema. Jadi gue Tarkam sama Along. Sama Mas Putu Gede. Sama ada satu orang Malang. Nama Mas Latem gitu kan. Kita dari Malang. Terus teman-temannya. Sebagian sisanya. Asli Tulung Agung. Tuh ini ya. Enggak bukan. Anak Kediri. Si Faris. Strikernya Faris Aditama. Mas Cahar. Pokoknya sebagian sisanya lah anak-anak Kediri gitu. Yaudah namanya lagi final. Kita kalah. Terus. Si Faris. Itu kalau gak salah gue inget. Dia di tackle gitu dari belakang. Tackle dari belakang. Dia gak terima. Karena memang udah menit terakhir kita ketinggalan kan. Dikejar lah sama si Faris. Ini orang yang tackle ini. Gue karena waktu itu gue udah maju di depan. Di striker sama Along. Ya refleks kan namanya. Kita lihat temen udah kejar pemain lawan gitu. Ya kita refleks lah. Kejar juga. Cuman karena mereka di. Esmos juga kan. Udah esmos juga kan. Ya udah emos juga kan. Karena posisi kalah kan. Terus. Dia. Yang dikejar itu larinya ke arah supporternya dia. Memang karena final kan. Oke. Yaudah gue juga ngejar sama si Along. Sama Mas Putu. Masuknya ke supporter dia. Yaudah. Jadi bulan-bulanan malah gue disitu. Berantem disitu. Malah berantem disitu. Nah biasanya kan kebanyakan itu supporter kan. Iya. Bukan pemain. Nah ini. Kemarin kan temen kita ini kan. Kita lihat kan ada videonya kan. Bahwa dia ngejar wasit. Tapi ya kita gak tau lagi video aslinya seperti apa kan. Kita kan cuman liat di berita aja. Enggak ada langsung di. Apa? Di TKB. Betul. Mungkin kan kalau liat di video kan banyak orang-orang yang suka motong. Ya 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 benar-benar. Aduh sampe butuh kan. Saya bilang baju putih. Butuh pula. Asli saya telpon kan. Awak mula apa sih. Orang kan aku. Misa. Misa kan. Iya kalau misa. Posturnya mungkin rata-rata. Mungkin orang-orang di situ kan. Gak bakalan kelihatan. Ini paling gede sekirin. Paling gede gitu. Bukan misa itu. Bagi itu baju putih lah. Baju putih. Baru badannya kan. Paling gede. Paling gede. Saya bilang wah. Anak-anak nih. Nah. Cuman kan. Apa sih yang buat. Tarkam. Gengsi gitu. Maksudnya kan. Kalau di klub kan beda nih. Kalau kita kalah. Ada muncul emosi kan. Pengen bales. Skor kan. Nah di Tarkam tuh apa kan. Gak resmi. Itu loh. Ya kalau dibilang gengsinya. Ya pasti kan. Di kampung itu kan. Kalau di kampung kan. Mungkin. Dia membela kampungnya sendiri. Biasanya gitu kan. Membela kampungnya. Biasanya. Ya gengsi yang punya. Biasanya. Tapi kan. Itu kan sudah dapat bayaran. Cash dong kita kan. Tarkam kan cash kan. Jadi kalau ampamannya udah dibayar. Ya udah semau saya main. Yang penting. Apa. Fight. Tapi tidak untuk. Mengarah. Menjurus. Mencenderai atau. Mau berantem emosi. Kampungnya sendiri katanya bang. Oh oke. Kampungnya sendiri yang ikut turnamen disitu katanya. Ya. Tapi gak tau. Selanjutnya kan gak tau. Nah itu itu kadang juga disayangkan. Ya kan. Maksudnya ya. Tarkam ini untuk menghibur. Menghibur masyarakat. Betul. Atau memang kalau memang tim kita kalah ya bales dengan apa ketertinggalan itu dengan cara bermain bagus. Iya betul. Tapi kadang juga wasit. Padahal. Emang harus dikituin mungkin ya. Biar gak tuman dibawa ke liga kan. Iya. Takutnya belajar dari situ. Apa. Kurang tegas. Di liga pun juga gak tegas juga nantinya. Itu dia memang. Jadi gak selamanya salah. Si pemain. Kenapa pemain itu seperti itu. Betul. Bisa emosi sampai. Ketegasan kali ya. Iya. Sampai emosi kayak gitu. Pasti kan juga ada sesuatu yang bikin dia sampai emosi kan. Jadi gak. Pasti ada sebab dan akibat. Ada sebab dan akibat. Tapi bukan berarti. Gua membenarkan apa yang dilakukan oleh pemain. Iya. Pada saat itu. Untuk. Contoh ya satu ya. Untuk memukuli wasit gitu. Contohnya gua gak benerin juga gitu. Pokoknya jangan sampai memukul lah. Iya. Tapi kalau memang dia sampai berbuat seperti itu. Pasti kan ada sesuatu. Gak mungkin lah orang kalau gak ada apa-apa. Tiba-tiba dipukulin itu wasit kan gak mungkin. Dan ada videonya. Dia biohiding gak ada terjadi apa-apa. Iya. Kalau liat videonya kan gak ada kena. Gak ada pelanggaran. Gak ada pelanggaran. Gak ada kena tangan. Gak ada kena apa kayaknya. Cuma. Mungkin dari sebelum-sebelum kejadian itu kali. Udah ada dirugiin mungkin timnya dia. Ya mungkin. Mungkin. Nah itu yang saya bilang. Wasit-wasit ini kalau mau belajar. Harusnya di Tarkam. Di Fun Football. Belajar dalam arti. Memperbaiki. Memperbaiki. Bukan malah. Bukan malah. Sama aja di situ. Pas masuk ke Liga. Bisa lebih hancur. Iya. Jangankan wasit Tarkam. Wasit kemarin aja. Kualifikasi Piala Dunia. Antara Qatar lawan India. Kan itu bola katanya udah out. Ya cuman kan. Kenapa disahin gitu. Cuman mungkin. Apa gak melihat. Karena situasi. Apa. Banyak orang. Scrimid di situ kan. Kecuali ada FAR. Kemarin ada pake FAR. Ada. Gak ada. Kayaknya Piala Dunia ini gak ada ya. Nah itu mungkin salah satu itu. Nah. Sepak bola kita kan lagi maju nih. Iya kan. Lagi. Apalagi tim nasional kan. Kita bisa tau. Jangan sampai ada seperti hal-hal gitu lagi lah. Yang bisa mencoreng. Nama sepak bola Indonesia kan. Nah apalagi nih. Timnas. Lolos nih kan. Di round ketiga. Melihat sejauh ini. Timnas kita seperti apa. Kalau gue melihat. Ya. Secara prestasi ya. Secara prestasi. Gue juga. Mengapresiasi gitu. Mengapresiasi Sintayong. Mengapresiasi pemain yang sudah berjuang. Bahwa. Hasil yang didapat. Belakangan ini. Ya memang. Positif. Bagus sekali gitu. Karena bisa lolos ke round selanjutnya. Yang sebelumnya kita. Belum. Belum di ini ya. Peringkat 2, 3 aja gak pernah kan. Iya. Di sistem yang baru ya. Di sistem yang baru kan kita nih baru. Pertama kali ini kan. Udah langsung otomatis lolos Piala Asia. Iya. Terus bisa dapet tiket langsung lolos Piala Asia. Terus kemarin juga kita main di Piala Asia. Betul. Menurut gue ini ada sesuatu yang positif gitu. Dari Timnas sekarang ini gitu. Iya. Gue sih melihatnya. Semangat ini harus terus dijaga gitu. Pemain dan juga. Pemain-pemain lokal juga jangan berkecil hati. Dengan. Dengan. Dengan program yang ada sekarang gitu. Harus termotivasi. Iya harus termotivasi. Dengan adanya program naturalisasi yang mungkin sedang. Sedang lagi marak-maraknya di Indonesia gitu. Jangan menjadikan. Berkecil hati justru. Menjadikan kita motivasi untuk. Jadi lebih baik lagi di klub. Jadi lebih baik lagi di klub. Individunya jadi lebih baik lagi ya supaya. Bisa terpantau. Bisa terpantau dan. Ya kita bisa. Bisa bermain lah. Untuk berpartisipasi. Dan berkontribusi untuk Timnas. Selanjutnya lagi gitu. Dan kita juga harus. Ya harus melihat ke mereka gitu bang. Jadi. Anak-anak muda kita tuh harus. Menaikkan level kita gitu. Jangan ada. Berada di. Di situ terus gitu. Ini kan mungkin dengan adanya. Pemain naturalisasi. Ya bukan naturalisasi. Keturunan ya. Jadi biar. Anak-anak muda ini lebih termotivasi. Lebih semangat lagi gitu. Jadi jangan. Kendor. Kendor. Maksudnya kan level mereka kan udah main di luar gitu. Jadi lu harus juga harus bersaing di situ bang. Kalau pemainnya mereka terpilih. Dipilih oleh pelatih. Timnas. Terus dia inti. Berarti kan ini level. Udah naik dari yang keturunan ini. Yang bermain di Eropa ini kan. Ya. Jadi udah-udah setara dengan mereka gitu. Betul. Ya. Betul-betul. Nah. Ngomong-ngomong. Soal tadi. Timnas sudah maju. Nah. Cuman. Ada kan sempat viral ini. Temen-temen yang buat status tuh. Apa tuh. Yang apa. Ini sepak bola kita. Iya. Itu apa. Soal apa. Leo kan. Apa. Salah satu pengurus APPI kan. Nah itu apa. Mas saya sampai kebingungan tuh. Sampai pro kontra saya lihat kan. Sampai saya mau buat tuh. Iya. Iya kan. Kalau bisa usia 40 aja main. Kita laku lagi. Kalau itu salah satu. Ya gue langsung bilang aja disini ya. Itu salah satu bentuk keresahan. Kita pemain sebagai pemain lokal. Dengan regulasi yang ada sekarang ini gitu. Dengan rencana regulasi yang bakal. Yang lapan asing. Dibakai pemain asing. Ya oke lah. Kita kan. Gue sebagai. Iya ya. Appi. Pengurus APPI. Ya kita memang. Harus. Untuk menyuarakan hal ini. Karena ya. Keresahan. Pemain itu kan tanggung jawab. Tanggung jawab. Iya wadahnya. Organisasi. Iya gitu. Bukan. Satu atau dua pemain. Ini kan banyak. Betul. Ini kan ada banyak pemain yang. Ya merasa resah dengan adanya. Penambahan kota pemain asing. Jadi ya. Kita sebagai. Organisasi sebagai APPI. Ya harus berjuang untuk. Ya kalau bisa. Jangan ditambah. Kalaupun memang ditambah. APPI. Akan menyarankan. Untuk. Liga-liga. Kompetisi. Di luar liga. Kalau bisa diperbanyak. Contoh mungkin. Jangan cuma liga doang. Kayak mungkin ya. Jadi sekarang ada mau liga empat rencana kan. Ya tapi bukan cuma itu aja. Yang misalnya. Kalau liga. Liga-liga satu ya mungkin. Atau liga dua. Ada piala presiden. Ada liga yang lain. Oh ya ya ya. Pak kapnya. Jadi. Jadi ada banyak. Supaya pemain bisa berkompetisi. Gitu. Oke. Nanti saya usulkan itu. Iya Pak. Tolong Pak. Para bapak-bapak. Di sana kan. Bahwa. Pemain-pemain ini menerima. Keresahannya APPI menampung. Tapi juga. Punya usul kan. Bahwa. Menerima. Tapi juga. Beri kesempatan. Ketika tidak dapat kesempatan di liga. Karena lapan asing. Ada kan. Turnamen. Ya ada kan turnamen. Bukan hanya cuma liga. Bukan turnamen. Pemanasan. Tapi kayak. Piala Indonesia. Iya kan. Apa. Bisa sampai treble winner. Itu kan. Ada MAK. Ada apa. Ya mungkin di Indonesia bisa bikin. Piala Presiden dibuat. Bukan hanya. Di Presiden. Presiden. Tapi dibuat sampai. Satu. Musim. Musim. Iya kan. Piala Indonesia. Piala Indonesia. Indonesia kan dulu gitu. Jadi ada kesempatan. Jadi kalau Piala Indonesia kan kayak. Liga 1 bisa ketemu Liga 2. Liga 2 bisa ketemu sama Liga 3. Liga 3 kan. Ketemu sama Liga 1. Oke nanti saya usul ke Pak Ferry Paulus. Oh enggak lah. Ketua Umum Pak Erick Thohir kan. Nah itu salah satu jawaban. Nah jadi teman-teman netizen juga. Pecinta Sepak Bola. Tahu juga bahwa. Bukan tidak menerima. Lapan asing. Tapi. LIB juga. Atau pengurus-pengurus PCC. Buat juga apa yang diusulkan. Teman-teman nih. Biar ada kesempatan di. Bermainnya. Ketika di Liga tidak bermain. Karena itu. Karena kadang. Kalau udah ada pemain asing kan. Tim-tim berpikirnya. Oh gue udah kontrak dia gitu. Mahal. Terus dia enggak main. Betul. Akhirnya ya. Mau jelek dipaksakan kan. Kalau enggak mau kan pasti dia akan tetap main. Betul. Dan itu sistemnya 6. Dua cadangan. Dua cadangan. Tapi rugi juga klub ya. Kalau cadangan di kontrak. Ya bisa terjadi masalah juga. Bisa terjadi polemik. Belum tentu kan pemain asing mau terima. Kalau dia dicadangin. Akhirnya kan pelatih jadi pusing juga. Mau enggak. Nah yang jadi masalah juga ini. Yang saya dengar infonya kan udah banyak keluar di media-media para manager atau owner klub kan. Bahwa pemain lokal mahal-mahal. Belum timnas. Udah minta harganya gila-gilaan. Itu bener lah itu. Kalau saya sih ya bener juga sih. Ya dengarnya sih katanya gitu. Untuk menurunkan kontrak pemain lokal. Menekan kontrak pemain lokal. Tapi ya enggak tahu juga. Ya sekarang misalkan kalau misalkan untuk nekan pemain lokal. Terus ngedatangin pemain asing. Tapi kan kayak. Ya maaf-maaf ada klub yang sampai saat ini menunggak gitu kan. Betul. Betul. Nah cuman maksudnya mereka itu. Klub-klub itu boleh hargamu mahal. Tapi minimal. Kamu itu kualitas. Masuk timnas. Ya kan ini belum apa-apa ya. Minta maaf mungkin pemain-pemain yang memakai agen kan. Ya kan. Karena harga yang seharusnya apa. Satu juta. Bisa jadi sampai sepuluh juta. Itu kan yang membuat klub resah pas kontraknya mahal. Maik dua kali lipat. Dua kali lipat pas main. Enggak sesuai. Ya itu mungkin juga masukan dari klub daripada kontrak satu lokal. Mending harganya satu lokal bisa beli dua asing. Itu sih yang. Karena mungkin dikatakan juga katanya pemain asing-asing aja juga mungkin murah. Murah. Ya Gopek 600 kan dapet. Ya kan kalau untuk hanya pemanis bangku cadangan. Myanmar, Kamboja gitu. Betul. Nah kalau kayak kita dulu kan bertahap. Ya. Dari ratusan ribu. Betul. Terus dari masuk juta. Ya kan masuk puluhan juta. Itu kan bertahap. Masuk timnas agak naik gitu loh. Nah sekarang kan. Ya udah kan. Maksudnya kita masuk. Baru inti. Masuk timnas kan untuk menjual kita. Betul. Nah baru inti. Ya kan di klub. Udah. Udah. Tinggi. Tinggi. Miliaran ya. Ya klub juga kan pintar juga. Pasti tahu. Bahwa. Ya masa dari harga segitu. Belum kamu masuk timnas. Dihargai tapi kan berlebihan. Kalau udah masuk timnas ya wajar lah. Apalagi pemain-pemain kayak. Rizky Ridho ya harganya. Ya kalau. Kalau menurut jajang pribadi sih. Kalau yang udah masuk timnas gak ada masalah. Gak ada masalah. Harga-harga mahal tuh gak ada masalah. Karena kualitas. Karena dia punya kualitas. Betul. Apalagi kan sampai-sampai sekarang kan. Dia bisa membawa lolos sampai ke. Ronde 3 aja kan itu udah. Betul. Hal yang sangat bagus gitu ya. Betul. Ya. Nah sebenarnya itu sih. Klub itu mau. Membayar mahal. Tapi sesuai. Ya. Walaupun dia gak timnas. Tapi sesuai pas dipercaya. Memang jadi tumpuan kan. Nah itu yang klub kadang. Marah itu pas harga segitu. Pas main. Gak sesuai harapan. Gak sesuai. Apalagi. Kalau lokalnya kayak. Leo Majajang sih ya kan. Udah juara ya kan. Mau harga berapa pun. Oke. Ya kan. Mana ada. Mana ada. Apa lagi nih. Apa lagi yang. Saya lupa nih. Ya kan ngobrol apa lagi kita nih. Ya kan. Dicatut makanya bang. Wah kalau ini kan disini. Saya memang. Gak perlu catat-catat. Tertop di dunia. Podcaster tertop di dunia. Apa? Udah 30 menit. Gak berasa. Teman-teman. Karena ya. Ya kan beginilah. Kalau ngobrol. Kalau ngobrol gak berasa. Ngalur ngidul. Ngalur ngidul. Tapi ya. Gak berasa ya. Umur yang dulu. Masih dibilang. Leo. Hamka. Jajang. Wonder kid. Sekarang. Kamu kayak masih kemarin aja gitu ya. Iya. Bawa kembali kuning. Lewat ABC. Ngidur neriakin. Lui mau kemana latihan. Sekarang usia 40. Lu tinggal mau masuk 40 juga. 35. 35 ya jangan. 35. Nah itu tuh. Transisi. Transisi. Dari. Yang kita. Di 30. Kasihnya kan. Udah masuk itu. Cuman angka aja bang. Ya cuman gak berasa tiba-tiba lah. Kalau udah pensiun. Iya. Kalau dulu kan. Masih muda nih. Kayak ada senior tuh. Di depan tuh kayak. Kita malu-malu. Iya. Untuk lewat depan. Betul. Betul. Kalau sekarang tuh. Malu gabung sama anak-anak. Jadi minder-minder. Ya kan. Satu aja. Waktu belum menikah. Waktu belum menikah kan. Bang. Ayo bang. Temani sama Rinda. Iya kan. Samain. Sama kalian setir kan. Jalan-jalan bang. Saya bilang. Aduh kalau saya ikuti. Ini kayak om. Om saya jatuhnya. Karena udah tua kan kita. Jajah masih di bot. 30-an. Masih 25. 25. Nah kita kan. Aduh jam. Udah lah. Nanti aja pas mau pulang. Udah selesai tutup bioskop. Baru abang dateng kan. Udah beda. Udah beda. Apa lagi kalau kita masuk ke. Apa. Barang pemain-pemain muda. Sekarang tuh. Di umur yang sekarang ini. Jajah udah ngerasa bang. Kayak misalkan kita abis main. Udah ngerasa nih. Kayak abis main tuh. Kayak butuh recovery tuh. Satu sampai dua hari. Saya sempet telpon siapa tuh. Bampon. Waktu di arema kan. Pas umur berapa? 35 kok gak salah. Kan dulu biasa kalau abis main tuh. Abis main langsung jalan. Jalan besok udah. Udah. Latihan lagi. Seger lagi. Ini saya telpon. Kalau sekarang kok abis main itu kayak. Misalnya kita tidur begadang aja. Udah kondisi udah gak bisa bang. Gak kuat. Gak kuat. Saya telpon. Pak Yo. Umur segini abis main. Apa. Gak kuat. Kayak orang. Abis sakit. Ya memang begitu. Jadi memang udah teper kita abis main. 90 menit tuh udah. Tenaga udah gak ada. Iya. Jangan kamu jalan kayak. Kita mau beli makan aja udah males. Apalagi besoknya ya. Iya. Besoknya baru merasa tuh. Kalau abis main sih emang gak berasa. Gak berasa ya besoknya. Itu biasanya baru merasa-rasa pegad. Itu jajah gue udah merasakan tuh. Udah merasakan. Ya dikit lagi masuk pensiun berarti. Kalau kita udah rasain. Jangan lu. Target yang terpenuhi. Gue gak tercapai. Belum tercapai. Masih ada target. Masih ada target. Target, iya. Tapi jajah juga mau arah ke pelatih. Insya Allah. Baik. Itu mungkin buat pegangan aja sih. Pegangan betul. Suatu saat kalau dibutuhkan. Iya suatu saat kalau misalkan. Iya kan mesti ada sampingan di luar itu juga. Karena lettingan jajah satu udah bawa kan. Dini Rumba lettingan jajah. Dini Rumba. Iya iya. Barang waktu di timnas bareng. Barang. Dia udah bawa tim lolos kan. Persiku. Persiku. Sama juga Adi Swendra bawa Farmel. Ya sekarang waktunya pelatih-pelatih muda. Iya kan. Ya maksudnya haruslah dari mantan-mantan pemain itu kan. Misalkan dia gak sukses dari pemain nih. Dia sukses dari pelatih. Ada yang sukses pemain, ada yang sukses pelatih. Nah nanti siapa tau kan. Udah sukses jadi pemain. Sukses juga jadi manajer kan. Udah. Itu gagal dekredasi kemarin. Itu gagal berarti. Gagal itu kemarin. Enggak. Maksudnya yang satu. Oh yang satunya. Yang satunya. Kalau ini gak mau jadi bahan. Ini gak mau jadi bahan. Udah lewat ini. Ini kan bahas yang satunya nih. Ini kan udah sukses juga kan sebagai pemain kan. Siapa tau kan sukses. Jadi manajer sukses juga. Jadi pelatih juga sukses. Karena. Sampai rambutnya rontok kan gara-gara berpikir kan. Dia dulu seperti. Wow. Hersingga. Hersingga kan. Ada potongnya nanti itu. Sekarang udah habis. Karena apa? Perpikirnya. Itu loh. Makanya jadi pelatih bakal hebat. Kayak Pep. Mikirin cicilan. Mentira. Selagi jadi pemain aja. Kalau misalkan kita mau main. Kan jadinya sekamar terus nih. Pasti selalu menganalisa. Kita belajar nih. Sekamar tuh. Pasti selalu analisa. Analisa. Bagaimana lalu. Ya udah belajar dari situ. Cuman kenapa dulu. Gak denger pelatih waktu jadi pemain ya. Pas sudah tahu. Pas sudah ambil licensi. Ternyata pemain ini salah semua. Mungkin baru berasa. Baru berasa kan. Kenapa gue gak denger dua pelatih. Jadi pelatih susah juga. Susah ya. Paling enak pemain sih ya. Habis latihan bertanding pulang. Pelatih. Mikir lagi. Buat besok latihan apa. Nah terakhir nih Blay. Masih ada isu. Beberapa tim yang. Belum menyelesaikan. Apa. Tunggakan-tunggakan dia. Nah kalau begitu. Belum selesai tuh. Kan gak jalan kan. Apa gak ikut. Kompetisi mereka kan. Itu ada. Ada beberapa. Iya kalau dari APPI sendiri. Gue ada terima laporan. Ya memang ada yang terima laporan. Ada beberapa klub gitu. Dari Liga 1 dan Liga 2. Memang. Masih belum selesai. Iya belum. Diselesaikan gitu. Tapi ya. Memang dari APPI sendiri. Pasti nanti akan. Mengusulkan gitu. Ketika memang. Sampai. Mau Liga berjalan. Mau Liga berjalan. Pasti. Dari. APPI akan mendorong. Untuk. Diselesaikan. Supaya kan. Ya itu kan. Aturan juga kan. Supaya dia bisa. Tetap bermain di Liga kan. Kayak DRC itu kan. Ada yang. Supaya tunggakannya. Segera diselesaikan. Supaya gak terjadi masalah. Dan mungkin. Ya dia. Siapa tau. PSSI mungkin lagi. Bener-bener menjalankan. Peraturannya. Bisa aja dia gak ikut. Kompetisi kan. Sayang kalau sampai seperti itu kan. Tapi bagus kan. Diselesaikan. Pastilah klub-klub. Di Indonesia kan. Untuk sekarang ini kan. Udah modern. Sponsornya udah banyak. Udah berjalan secara profesional. Timnas juga udah harusnya. Gue imbangin harusnya. Timnasnya kan udah macu juga. Harus imbangin. Aku pikir juga. Tim-tim juga udah siap. Udah ada. Udah siap. Secara finansial udah. Mereka udah siap. Mungkin. Mungkin cuman. Lagi butuh waktu untuk. Proses pembayarannya. Jadi. Teman-teman. Para pemain yang belum. Terima semua haknya. Bersabar. Ya kan. Karena disini ada. APPI. Yang selalu. Membantu. Ketika ada. Permasalahan di antara. Pemain dan klub. Ya kan. Jajang aman kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Woh istrinya. Pegawai bank. Bekas pegawai bank. Pintang itu gitu masih. Udah LID bank lagi kan. Amin. Amin. Oke guys. Itu. Disitu saja perbincangan kita. Nanti selanjutnya kita akan bincang-bincang panjang lagi. Sebenarnya masih banyak. Rahasia-rahasia belum terbongkar. Hanya saja. Karena kita sudah berkeluarga. Jadi tidak. Itu disimpan. Iya kan? Iya betul. Dikubur. Dalam-dalam. Jadi tidak boleh lagi. Masa lalu. Masa lalu. Masa lalu. Masa lalu pribadi. Semua orang pasti punya masa lalu. Masa lalu. Pasti punya rasa apa. Pasti punya masa-masa lucu. Tapi bukan hal negatif yang apa. Bukan. Ini laki-laki. Banteng-banteng laki-laki. Banteng laki. Tidak boleh. Takutnya nanti salah ini. Salah persepsi. Betul. Kita ini kalau. Wah sudah. Sudah. Oke. Tapi bukan ini. Sudah bukan zamannya lagi. Sudah bukan zamannya. Ya. Karena kita. Sudah punya kehidupan. Kita harus menata. Ngeliat senior-senior. Sudah 50. Padahal kemarin baru bareng main. Ternyata. Lu hitung kau umur lu berapa. Ya 40 juga. Baru kemarin ya? Iya. Gak berhasil ya. Bang Esmet apa kan? Bang kok tua-tua akali bang sekarang. Lu gila aja. Lu berapa emang? 40 bang. Waktu lu main? Ya umur 20. Ya saya 25. Karena saya 45. Lu 40. Oh iya iya. Berapa umur. Ya abang waktu main di mitra aja. Apa kamu udah 33? Belum. Eh 30. 28. 32. Ya sekitar. Ya saya 28-29. 28-29. Di fase 30 itu kayaknya jalan umur itu cepet ya. Tapi abang kayaknya udah Ricky di umur segitu. Apa? Umur 28 Ricky. Ricky itu apa? Ricky. Sakit-sakitan. Udah lumpuh jam. Dan usia muda kan abang main bola. Udah Ricky. Dari 15. Tiap abis main tuh kayaknya. Capek banget. Ya kan alasan itu. Kalau gak begitu kan. Bang ayo bang. Iyo udah dia keluar aja ya kan. Dia masih kuat. Dia kan kita. Aduh. Itu main aja udah habis main cap. Kan biasanya. Kan biasanya dia kapten ya tim penggerak. Cuman usia pertama memang. Ya gak bisa lah. Gak bisa dibohongin ya. Gak bisa dibohongin. Ya kan. Apalagi dengan almarhum kan. Hedun Erli kan. Itu salah satu sahabat lah. Sahabat. Sekarang itu ngobrol sama Pak Coy. Gak berasa ya. Umur-umur segini tuh katanya. Udah ringkih badan katanya. Udah tua tuh kayak. Capai siapa? Pak Coy. Pak Coy. Pak Coy. Pak Coy. Umur berapa dia? 28 juga. 29. Udah lewat 25. Kayaknya. Udah ngerasa muda mulai. Capek juga. Tapi kalau dibantu fitness sih. Enggak. Ya kan. Di usia segitu. Kalau dibantu ngegym tuh. Ya ya. Benar ya. Benar. Ya itu. Itu sahabatnya kita waktu muda. Makanya. Disuruh ngegym. Iya. Gym lu. Ah di lapangan udah latihan ini. Mau kemana ngegym. Kan ntar kaku. Dibilangnya. Padahal itu salah satu yang bikin. Ya benar. Paradikmanya salah dulu kan. Nah itu salah satu. Emang mau jadi adera. Itu kan gitu. Emang mau jadi adera. Ya kan dulu gitu kan. Ngomongannya. Kita disuruh lari terus. Ada yang ngomong. Emang kita mau jadi atletik. Jadi tuh. Menset itu harus dikasih. Iya. Menset dari. Kita udah ditanamin kayak begitu. Lu jangan banyakan ngegym. Ntar gak kaku. Kita-kita ini yang merubah menset. Pemain-pemain yang bilang gitu. Kalau kita kan. Tambah. Kita mau maju. Kita rajin dulu kan. Ngegym. Mau kemana. Mau kemana. Timah sudah ada. Iya. Kalau dulu boro-boro. Mau maaf timah sudah ada. Diteriakin. Kalau kita yang muda. Diteriakin sama senior. Mau kemana anak muda. Iya. Banyakan nambah. Itu harus di. Harus di. Betul ya kan. Kan lo kata gitu kan. Iya. Mau kemana. Apalagi itu. Lari ke depan. Wewewe. Lari paling depan kan. Iya. Betul-betul. Berat senior. Tapi memang. Gym itu. Kita ngerasakan kan. Maksudnya salah satu jajang untuk jauh kondisi. Gym juga bang. Yang bikin kita awet itu kan gym. Apalagi kan. Yang udah. Maksudnya. Udah punya riwayat. Itu. Cedera. Kalau misalkan. Nggak pinter-pinter jajang-jauh kondisi. Dengan ngegym. Dengan yang lainnya. Susah juga. Tapi gym sih yang paling utama. Kita ngerasakan itu kan. Untuk mengimbangi anak-anak muda sekarang. Apalagi kan anak-anak muda sekarang kan. Cepet-cepet. Cepet-cepet. Iya itu. Sudah nggak ada lagi. Sistem getok kan. Dulu kan kayaknya ngawas lu. Gambar lari. Gua hantam. Itu saya ingat. Masih ngerasain tuh. Kayak begitu. Lari aja lu. Gua hantam. Tapi ya. Semoga adik-adik kita ya kan. Mendengar ini podcast. Bahwa gym itu. Latihan tambahan itu sangat berat. Harus. Iya kan. Harus. Dan itu yang membuat kita juga awet. Pak Alama bermain bola. Oke. Sekali lagi. Terima kasih. Sudah datang. Jajang sama. Selamat sama. Sukses buat karir selanjutnya. Sebagai pelatih. Atau pemain. Atau bahkan manager. Ataupun pemilik klub nanti. Amin. Rencara saya mau. Kenapa pun ngerasainya jadi pemilik klub? Saya mau bikin Liga 3. Mana itu? Lagi cari. Oh bisa nanti nih. Pelatih asisten. Eh manajernya. Oh bisa lah. Boleh boleh boleh. Lagi cari investor. Iya kan. Ini daerahnya juga lagi dicari kan. Dimana yang. Kayaknya ini banyak yang. Liga 3 naik ke Liga 2. Bisa juga tuh bang. Nanti saya lobby dulu. Oke guys. Tunggu video selanjutnya dari Hamka Story 23. Gas kan dia. tersebut melalui. Siitidik. Sikus-siu-siu-sini. Sikus-siu.